Kepakaran yang terjadi pada Kamis malam pukul 25.03 waktu Indonesia Parat ini menghanguskan sekitar tujuh rumah di kawasan pemukiman padat penduduk di Kampung Bulak Rukem Timur. Bahkan satu dari tujuh rumah terbakar tersebut merupakan milik seorang ketua KPPS TPS 05 Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Akibat kebakaran tersebut, harta benda dari enam rumah warga tak bisa diselamatkan karena enam rumah ludes terbakar tersebut merupakan bangunan semi-permanen yang terdiri dari dinding kayu dan seng. Untuk memadamkan kobaran api tersebut, sebanyak delapan unit truk pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian karena cepatnya kobaran api membakar dinding dan atap dan hampir sebagian rumah tak lagi bisa diselamatkan. Bahkan pemilik rumah yang terbakar ini akhirnya ditampung di rumah salah satu warga. Dari rumah tetangga, Pak. Dari rumah tetangga? Iya, Pak. Terus? Antara yang antar bunyi letakan, kan tetanggaan pulang desa, Pak. Tetanggaan pulang desa. Akhirnya antar bunyi letakan yang lapin itu dibobak, Pak. Bila dibobak, api itu besar, Pak. Ada berapa rumah itu, Mas? Yang terbakar habis mesin, Pak. Sekitaran 4-5, Pak. Salah satunya rumahnya Mas sendiri, ya? Ada korban nggak, Simak, tadi, Mas? Nggak, Pak. Alhamdulillah nggak, Kak. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Yusmanawindarto, CTV. Terima kasih telah menonton!